ya ini dia teman-teman untuk versi boxnya ini dia versi hello balik lagi bersama gua kev kev di micart therapy dan sekarang di depan gua sudah ada dua matchbox ya teman-temannya matchbox collectors lagi teman-teman dan memang matchbox collectors ini yang pengen gua kumpulin ya teman-temannya dari 1-20 teman-teman soalnya nanggung soalnya ya dan ini dari batch yang pertama teman-teman ya yang belum gua dapetin dan kemarin juga PO-annya juga baru pada dateng akhir gua baru dapet PO-annya dan ini dia teman-teman ini dia 2 BMW teman-teman ya 2 BMW yang satu adalah 1969 2 BMW 2002 teman-teman dan kemudian satu adalah 2016 BMW i8 teman-teman ya mudah-mudahan mobilnya bagus ya mudah-mudahan tidak mengecewakan seperti yang kemarin yang gua bahas teman-teman ya dan ini dari batch yang pertama teman-teman dari batch yang ada Land Rover nya ada Moon Ice nya dan ada dua mobil ini teman-teman ya ini nomor 4 dan nomor 2 dari 20 teman-teman oke langsung aja ya teman-teman gua gua akan unboxing untuk yang versi yang i8 dulu ya i8 dulu karena ini mobil yang sangat-sangat tidak disukai sepertinya ya oleh orang-orang ya untuk yang versi i8 ini ya dan langsung aja gua akan buka teman-teman ya gua akan buka seperti ini kita akan lihat mobilnya mobilnya mudah-mudahan sih bagus ya mudah-mudahan sih kayak kemarin teman-teman yang versi dan cruiser ya kalau yang cruiser kemarin kan waduh kacau sih itu hahaha versi dan cruiser nya kacau teman-teman soalnya makanya gua nggak terlalu kadang-kadang kalau matchbox nggak terlalu berharap gitu ya nggak terlalu berharap misalnya wah mudah-mudahan mobilnya bagus gitu kan ini mobilnya keren ini nggak nggak terlalu berharap karena masih produksi Mattel teman-teman ya ini dia ini boxnya teman-teman dan kemudian ini dia mobilnya wih enteng sekali mobilnya hahaha mobil enteng banget mobilnya sebentar gua akan turunin dulu kamera gua oke itu dia ya ini dia teman-teman dari boxnya bisa kalian lihat di sini ya ini adalah matchbox collectors teman-teman dan di sini BMW i8 nomor 4 matchbox dan ini sama seperti yang lain-lain ya boxnya sama seperti ini jadi gua nggak perlu terlalu bahas mendalam lagi ya hahaha ini dia 2021 Mattel teman-teman ya 2016 BMW i8 teman-teman oke dan ini dia mobilnya wuuu tapi sayang sekali mobilnya apa gua akan coba dekati lagi teman-teman ya teman-teman kelihatan nah ini dia tapi sayang banget mobilnya ya teman-teman ya mobilnya kenapa gua bilang sayang mobilnya karena warnanya nih warna warna antara ini bodi dengan pintu pintunya ini plastik teman-teman ya PT plastik bodi dengan pintu itu berbeda ya nah ini dia ini sangat banget sangat disayangkan sekali teman-teman ya hahaha aduh matchbox matchbox sayang sekali ya dan oke langsung aja kita akan lihat dari depan gua akan coba zoom dulu kameranya seperti ini biar kalian kelihatan ya itu dia bagian depan teman-teman bisa kalian lihat di sini ada BMW i8 ya di plat number dan punya ada logo BMW dan di sini ini decals ya dan kemudian di sini grillnya juga sudah sudah cukup oke kalau menurut gua dan kemudian lampunya juga decals juga teman-teman lampunya decals juga jadi bukan dicat bukan apa itu adalah decals dan bisa kalian lihat di sini di bagian grill grill grillnya sini sih di bagian bempernya gitu-gitu sih udah perfect ya kalau menurut gua ya udah baguslah dalam kategori mainan ya ini ya gunini scale ya udah cukup lumayan bagus teman-teman ya untuk versi yang ini ya di sini juga dia bumper bawahnya ini dia yang ini nih paling bawah dia plastik teman-teman dia menyatu dengan base ya bagian sini nih dia menyatu dengan base dan kemudian bisa kalian lihat di sini di bagian depannya ya BMW i8 seperti ini ya ini warna hitam dan di kap kap mesinnya itu warna hitam kap mesin ya ya kan mesinnya kalau gak salah di elektrik ya aslinya elektrik ya aslinya ya dan di sini hitam bagian bagian sini hitam dan gue udah mari kita lihat sampingnya teman-teman nah bisa kalian lihat di sini perbedaan warnanya pintunya teman-temannya pintu dan ininya bodinya teman-teman kurang bukan kurang baus lagi jelek bahkan ya bahkan jelek sekali ya pintunya gak sinkron kayak gini teman-teman ya warna pintunya dengan ininya ya gak terlalu sinkron ini warna orange teman-teman dan ini standar-standar aja di bagian sampingnya tidak ada yang oke-oke banget tetapi lekukannya sudah cukup oke ya lekukan-lekukannya sudah cukup oke tetapi di sini ada yang miss dari detailnya teman-teman bisa kalian lihat di bagian gambar sini di sini warna hitam harusnya ya bagian sini warna hitam tetapi di bagian sini untuk versi mobil die-case nya ya di sini warna orange teman-teman ya itu ada yang miss bagian detailnya di situ ya di situ dia miss bagian detail dan kemudian mari kita lihat belakang ya teman-teman ya di bagian belakangnya juga ini juga di call semuanya ya dari mulai logonya di call dan dari bagian sini sampai bagian sini kayaknya di call semua nih dan kurang rapih teman-teman ya kurang rapih ya menurut gue ya dan di sini bisa kalian lihat disini lukun-lukunnya sih sudah sangat oke dan kemudian bisa kalian lihat disini plat number juga ada logo BMW i8 ya i8 teman-teman dan kemudian di sini mari kita lihat samping kanannya masih sama teman-teman ya masih sama persis tidak ada yang berbeda dan di bagian atasnya disini warna hitam semuanya dan kalau nggak salah bagian atas ini plastik semua teman-teman ya jadi plastik ini plastik plastik ya kayaknya jadi satu gitu teman-teman jadi satu kayak gitu ya dan untuk bagian pelaknya juga pelaknya juga masih kelihatan seperti plastik banget ya pelaknya ya tidak ada apa shadow-shadownya amat gitu ya tapi ini ban karet teman-teman ya ini ban karet bisa kalian lihat disini bisa dicopot ya bannya nah itu dia bisa dicopot bannya tuh ya bisa dicopot bannya jadi ini ban karet dan ini tidak ada suspensinya seperti biasa dan ulir-ulirnya sudah oke ya dan kemudian mari kita lihat biasanya teman-teman di sini 2016 BMW i8 ya GGD22 ya dan kemudian di sini ada Made in Thailand dan ada logo Thailand logo gajahnya copyright 2017 Mattel teman-teman oke dari 2017 ya dan ini ada moving partsnya yaitu pintunya teman-teman tapi pintunya tuh bukanya gimana ya kalau nggak salah bukanya tuh gimana sih kalau i8 tuh itu bukanya nah bukanya tuh begitu pintunya teman-teman ya sini sedikit rada susah nih bagian sini ngeri cacat aja gue ya nah ini dia ini dia pintunya teman-teman duk versi i8 ya pintunya dia kebukanya kayak gitu dan kalau menurut gua sih cukup bagus pintunya ya tetapi sayangnya itu catnya itu tidak serah senada dengan warna bodinya teman-teman aneh banget ya tidak senada dengan bodinya teman-teman teman-teman kalau cukup bagus dan ini lancar-lancar sih ya kasih Facebook lancar dan ini cukup bagus sih kalau menurut gue tetapi yaitu dia sayangnya ini sangat jelek sekali ya kalau menurut gue sangat jelek lagi sangat jelek banget sih kalau menurut gue dan oke teman-teman ini dia yang pertama dan kemudian yang kedua yang gue singkirkan dahulu yang kedua gue akan unboxing untuk yang versi ini ini teman-teman ya versi BMW i8 yang versi 2002 teman-teman dan oke langsung aja gua akan unboxing teman-teman tanpa berlama-lama lagi ya karena ini gue juga kayaknya teman-teman lain juga sudah unboxing ya versi BMW ini ya Matchbox ini ya Oke gua akan unboxing ini dan disini juga mesti kita potong ya ini dia teman-teman untuk versi box-nya ini dia versi box-nya ya seperti ini versi box-nya di sini Matchbox Collectors dan ini lebih klasik ya ini gue lebih suka yang ini bahkan ya kan klasik banget ya 69 BMW 2002 teman-teman dan ini nomor dua teman-teman dan kemudian sini ada ada namanya copyright material juga sama persis seperti yang tadi dan disini ada mobilnya dan nomornya ya teman-teman ya dan ini dia box-nya dan ini mobilnya WD kalau mobilnya sih bagus men hehehe kalau menurut gue sih mobilnya bagus ya kalau yang ini ya ini dia mobilnya ide klasik banget ya mobilnya ya spionnya ada gitu-gitu ya dan ada seperti matchbox teman-teman dan ini kayaknya Rodanya roda hotwills nih hahaha warna putih seperti ini ya dan velg yang seperti ini dan itu dia teman-teman langsung aja gua akan Zoom kita akan lihat bareng-bareng seperti apa BMW ini teman-teman bisa kalian lihat di sini ya di bagian depannya cukup detail teman-teman tetapi ini semuanya di kuls semuanya ya ya semua lihat ya di call semuanya jadi di its tetap tapi dikasih di coas lagi teman-teman seperti yang bagian sini bagian sini bagian sini bagian sini bagian sini ini dicetak ke dalam teman-teman ya ini dicetak ke dalam dan di lapisin di koss lagi ya dicetak dan lapisin di coles lagi dan kemudian bagian lampunya lampunya masih sama ini di coles juga ya lampunya di coles juga jadi bukan cat manual dan kemudian disini ada bumpernya warna silver kayak gini dan dia menyatu dengan base teman-teman ini dia ya menyatu dengan base jadinya ya masih oke lah ya karena di bagian-bagian diecast-diecast lain juga bagian situ juga tetap sama hampir sama kayak gitu semua ya dan disini ada logo BMW teman-teman ini dia logo BMW ya sangat kecil tapi cukup jelas dan kemudian mari kita lihat WD coraknya bagus ya ini warna putih dan dicampur dengan warna merah dan orange teman-teman coraknya sangat bagus sekali ya ini garis kayak gini dia warna merah dan disini ada logo 2002 teman-teman 2002 dan disini ada logo team matchbox number one ya nomor satu teman-teman ya langsung aja kita lihat belakangnya teman-teman ya dibelakangnya bisa kalian lihat disini ya ini jelas sekali sangat decol sekali ya kayak flashback ini decol dan logo BMW ini decol ya pasti ya tapi decolnya itu gak rapi teman-teman sayangnya disitu ya pembuatan decolnya itu gak rapi gak kayak kalau Tomika kan dikasih pake decol atau majoret pake decol juga ya tetapi dia sangat rapi sekali gitu kan tapi ini gak gak rapi dan disini orange kayak gitu dan belakangnya merah kayak gitu dan disini lampunya decol juga dan bumper bagian sini ini menyatu dengan base-nya teman-teman dia plastik juga jadinya ya jadinya tidak jadi bagian sini sama bumper sini menyatu ya bagian kanan sama teman-teman ya masih sama tidak ada bedanya dengan bagian sebelah kirinya dan kemudian disini kacanya warna biru ya warna biru seperti ini dan dia ada spionnya spionnya ini menyatu dengan bodinya teman-teman jadi kalian tidak perlu khawatir untuk copot atau gimana dan di bagian interior warna hitam dia setir kiri pasti setir kiri dan di bagian bawah sininya adalah ban karet ya pasti ya ban karet velak putih teman-teman ya bisa kalian lihat disini ban yang bisa dicopot itu dia ban karetnya ya bisa dicopot ban karetnya dan kemudian mari kita lihat base-nya teman-teman disini 1969 BMW 2002 ya dan disini copyrightnya tahun mana copyrightnya nggak ada copyright ya teman-teman ya oh 2018 material itu dia 2014 material matin Thailand oke yang ini bahkan justru cukup berat yang ini dibanding yang versi ini teman-teman kalau menurut gue ya dibanding versi yang ini ini dia dua mobil BMW yang baru aja gue unboxing teman-teman sangat disaingkan sekali ya sebenarnya ya kalau menurut gue ya untuk versi matchbox collector ini sangat disaingkan sekali ya banyak mobil-mobil yang kalau menurut gue kurang baik produksinya teman-teman kurang baik produksinya dan ini akan gue kasih rating teman-teman untuk yang versi BMW i8 yang ini ya untuk versi ini BMW i8 gue akan kasih rating 7 teman-teman ya 7 karena ini sangat 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 apa ya aduh kacau banget ya 7 ya 7 dari 10 ya teman-teman ya bentuknya tidak rapi kemudian warnanya juga kayak gitu warnanya berbeda pintunya ya walaupun plastik harusnya kan warnanya kan ya disamain lah warnanya warnanya berbeda dan kemudian untuk yang versi BMW 2002 ini gue akan kasih nilai 9 teman-teman ini perfect banget sih BMW yang ini sih yang ini 9 yang ini 7 teman-teman jadi kalian bisa lihat ya perbedaannya kayak gitu ya dan itu dia teman-teman oke sekian dulu review singkat dari gue mengenai Meshbo Collector ini nomor 4 dan nomor 2 teman-teman ya nomor 4 dan nomor 2 dan sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax